Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Paminatur Zahro? Adil Bu Indah Munte? Saya Bu Indah Pemata Sari? Saya Bu Diana? Saya Bu Siti? Sakit Bu Sakit apa? Sakit gigi Putri? Adil Bu Lela? Saya Bu Oke semua hadir ya kecuali Siti Karena saya gigi Semoga giginya cepat sembuh Nah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Ibu ingin kalian perhatikan di depan dulu Kenapa? Oke silahkan Ada lagi yang ingin permisi? Nah disini coba anak-anak Silahkan tutup hidungnya Tutup hidung yang kalian rasakan Tidak bernapas Tidak bernapas Kenapa dia bisa tidak bernapas? Karena lubang hidungnya ditutup dulu Ya betul sekali ya Karena lubang hidungnya ditutup Ketika sama halnya itu Ketika kita makan Tapi mulutnya ditutup Otomatis makadanya tidak akan masuk Nah begitu juga dengan hidung Nah Pada pembelajaran kali ini Itu mengenai sistem penapasan pada manusia Atau kita sebut juga dengan sistem respirasi Nah indikator pembelajaran kali ini Yang akan kalian dapatkan Yaitu kalian mampu mengetahui definisi dari pernapas Kemudian kalian juga dapat menyebutkan Alat-alat yang berperan dalam proses pernapasan Kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing Alat pernapasan Dan menunjukkan letaknya Kemudian Dapat membedakan mekanisme pernapasan dada dan perut Melalui suatu percobaan Kemudian kalian juga dapat menganalisis Berbagai jenis kelainan pada sistem respirasi Pada gambar yang akan kalian amati Nah tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu adalah untuk kita dapat mengagumi Keraturan dan kompleksitas dari ciptaan Tuhan Dalam proses penciptaan organ-organ pernapasan Pada manusia dan apa aja peranan Dan fungsi-fungsi dari organ-organ pernapasan Yang dapat kita amalkan dalam kesehariannya Kemudian tujuannya juga Agar kalian memiliki rasa ingin tahu Dalam aktivitas sehari-hari Sebagai wujud implementasi Sikap dalam melakukan pengamatan dan berdiskusi Kemudian agar kalian mengetahui Definisi dari bernapas Kemudian menyebutkan alat-alat yang berperan dalam proses pernapasan Kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing alat pernapasan Dan kalian dapat menunjukkan letaknya Kemudian juga kalian mampu membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut Lalu yang terakhir kalian dapat menganalisis berbagai jenis kelainan Dengan para sistem respirasi pada gambar yang ditampilkan Nah Jadi anak-anak Sistem respirasi pada manusia Itu disebut dengan pernapasan Nah sistem pernapasan ini adalah Serangkaian langkah Proses pengambilan oksigen Dan pengeluaran sisa yang berupa karbon dioksida dan keluar air Nah oksigen ini akan diperlukan oleh tubuh kita Sehingga menghasilkan energi yang berupa ATP Atau adenosine ripostal Nah reaksi inilah yang menghasilkan jenis sisa Berupa karbon dioksida dan keluar air Yang kemudian dikeluarkan Nah jadi sebenarnya tujuan respirasi ini yaitu Untuk membentuk ATP Yang diceluruhkan untuk seluruh aktivitas kebutuhan Mau apa ya? Oke silahkan Nah disini ibu ingin melampilkan video ya Tentang sistem respirasi Nah baiklah anak-anak disini ibu akan Memberikan LKS ya Yang akan kalian kerjakan Namun disini juga ibu akan menampilkan video Yang akan kalian lihat Untuk menjawab pertanyaan kalian Sambil ibu bagi LK nya ya Halo teman-teman Pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia Yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya Menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh Nah untuk memahami sistem pernapasan secara utuh Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi Dari penyusun sistem pernapasan Kita mulai dari yang pertama Yaitu hidung Nah udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan Melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi Di rongga hidung Udara kemudian disaring Oleh rambut-rambut hidung Dari partikel-partikel deku Yang menyertai udara yang masuk Nah selain itu Udara juga akan dihangatkan Dan akan dilembabkan Agar sesuai dengan suhu tubuh Dari rongga hidung Udara selanjutnya mengarah ke parin Yaitu Pertilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu Jadi pada parin ini Adalah tempat dilaluinya udara pernapasan Dan makanan yang terata dari mulut Setelah melalui parin Udara akan memasuki laring Di belakang lidah dan di depan laring Terdapat epiglopis Yang berfungsi mengatur masuknya udara Dan makanan ketelurannya masing-masing Ketika makanan ditelan Laring bergerak ke atas Dan mendorong epiglopis Sehingga menutupi blopis Blopis ini adalah bukan trachea Atau pembolokan Nah video nya kan sudah selesai Oke LK nya silahkan dikumpulkan Kumpulkan satu orang aja Dari video yang ditampilkan tadi Apa yang dapat kalian cerna Atau apa yang dapat kalian pikirkan Dari video yang sudah ditampilkan Oke silahkan dijawab Bersambung 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 Oke Bagus sekali ya pemaparannya Nah dari video yang sudah ditampilkan Ada yang ingin bertanya Saya Bu Ya silahkan Apa penyakit dari sistem pernafasan Oh oke Nah penyakit dalam sistem pernafasan itu Contoh yang paling umumnya Yang kita temui di kehidupan jelas hari-hari Yaitu asma Nah penyakit asma itu adalah Itu penyakit karena penyempitan Pada organ-organ pernafasan kita Nah ini merupakan salah satu alergi Yang apabila kita dalam itu Kalau dia orangnya yang penyakit asma ini stres Itu kemungkinan bisa kambuh Kemudian apabila orangnya ini di dalam suhu yang dingin Itu kemungkinan besarnya dia juga akan kambuh Nah kemudian pada praktik umpali ini Mengenai sistem pernafasan Baiklah disini ibu ingin membagikan Kalian menjadi dua kelompok Nah kemudian Di dalam kelompok ini Ibu akan membagikan LK Yang di dalamnya itu ada gambaran Gambaran dari sistem pernafasan Yang akan kalian presentasikan Dari masing-masing perwakilan kelompoknya Oke LK ini ibu bagi Oke silahkan dijawab LK nya Nah Karena waktunya sudah habis Silahkan untuk membagikan kelompoknya Untuk mempresentasikannya Nah kelompok satu siapa Silahkan dipresentasikan Ada dua cara pernafasan yang dilakukan manusia Yaitu pernafasan dada Yaitu pernafasan dada dan pernafasan berus Organ yang tergibat pada pernafasan dada adalah Oke Oke Nah ada yang ingin bertanya Untuk kelompok indah Tidak Oke Selanjutnya kelompok kedua Silahkan diri itu Persentasikan Kelompok kedua siapa Ya Nah itu pernafasan perut Yang pertama inspirasi Bila otot dia perakma berkonstraksi Maka posisi dia perakma akan didata Akibatnya Volume rongga dada bertanggungan besar Sekarang mengecil Sehingga udara masuk ke paru-paru Kedua inspirasi Bila otot dia perakma relaksasi Maka posisi dia perakma Naik atau melengkung Sehingga rongga dada mengecil sekarang membesar akibatnya udara terdorong keluar ekspirasi bukan saja akibat otot-otot antara tulang musuh dan diantara yang tidak organisasi tetapi juga karena pemerintah orang gitu nah oke baik sekali ya Nah jadi sistem pernafasan itu ada dua yang pertama sistem pernafasan perut yang kedua sistem pernafasan dada Oke nah kalian tahu ke itu itu apa sih sistem pernafasan Oke simpulkan dari pembelajaran kita kali ini sistem pernafasan itu adalah proses-proses maksudnya oksigen yang akan kita gunakan untuk menghirup udara kemudian melalui prosesnya itu maka akan dikeluarkan karbon dioksida dan uang air yang akan menghasilkan ATP atau energi untuk kebutuhan kita sehari-hari nah pada pembelajaran kali ini bukira sudah cukup ya sampai sini ada yang ingin bertanya Oke karena tidak ada yang bertanya silakan kalian nyata untuk tugas yang akan dan kalian kerjakan di rumah silahkan ditulis kalian silakan membuat artikel yang berkaitan dengan udang buat pada sistem respirasi sudah oke karena waktu kita juga sudah habis maka kita tutup pertemuan kita kali ini apabila ada kesalahan ibu mohon mahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!